Intro Salam Pemirsa Pada kesempatan ini akan membagikan cerita tentang sosok yang dikenal orang-orang yang bernama Lilev Iakin sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar kisah Tuhan menciptakan manusia di dalam Alkitab Pada hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya kemudian menciptakan manusia pertama di dunia bernama Adam menurut wujudnya dan tinggal di Taman Eden Agar Adam tidak merasa kesepian Tuhan menciptakan seorang wanita bernama Hawa dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur pulas Sejak itu Adam dan Hawa menjadi pasangan pria dan wanita pertama di dunia sekaligus nenek moyang manusia Namun beberapa mitos Yahudi kuno mencatat cerita yang berbeda tentang penciptaan manusia oleh Tuhan Sebelum Hawa ada wanita lain di sisi Adam Pada beberapa legenda lain versi ibu ratusan setan ini disebut sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang menolak diperlakukan tidak setara oleh Adam dalam berhubungan badan Ini dicatat dalam berbagai koleksi legenda pada abad ke-9 yang berjudul Alfabet Ben Sira 700 sebelum masehi hingga 1000 sebelum masehi Legenda yang mengacu pada cerita awal tentang istri Adam yang diciptakan setara sama-sama berasal dari tanah dan bukan dari tulang rusuk Adam seperti Hawa seperti yang dicatat dalam Alkitab Setelah meninggalkan Taman Eden Lilev perlahan-lahan menjadi iblis Tuhan mengirim tiga malaikat Sanfi San Sanfi sebangilah mencoba membujuk Lilev untuk kembali ke Taman Eden Ketiga malaikat menemukan Lilev di Laut Merah dan memintanya untuk kembali bersama mereka Jika menolak dia akan ditinggalamkan di Laut Merah Lilev menolak untuk kembali ke Taman Eden dan mengancam akan membunuh semua anak manusia Tentu saja malaikat yang diuntus Tuhan tidak akan menyerah begitu saja Di akhir cerita Lilev menerima syarat malaikat agar bisa mendapatkan kebebasan untuk tidak kembali ke Taman Eden Setiap hari 100 anaknya akan mati Dalam legenda Mesopotamia Lilev adalah iblis malam memiliki rambut panjang dan sayap dan kerap muncul di malam hari Dia akan menjelma menjadi seorang wanita cantik menggoda manusia khususnya kaum pria dan melahirkan keturunan setan Terkadang dia akan membunuh atau mencuri bayi yang baru lahir Pada abad pertengahan banyak wanita hamil menggunakan nama tiga malaikat yang memburu Lilev membuat jimat dan meletakkannya di tubuh mereka atau mengikatkan pita merah di tempat tidur bayi mereka memperingatkan Lilev agar menjauh dari keluarganya Menurut legenda Lilev adalah penjelmaan dari kejahatan Bahkan ada legenda menyebutkan bahwa Lilev adalah ular di Taman Eden Dialah yang menggoda hawa memakan buah telarang yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Ini adalah balas dendamnya terhadap Adam karena dia iri dengan kehidupan mereka yang bahagia di Taman Eden Sekarang sosok Lilev juga muncul dalam banyak karya sastra film dan game dalam berbagai wujud Dia digambarkan sebagai ibu iblis wanita simpanan setan dan jalmaan vampir dan sakyubes atau sukuba yaitu sosok setan berwujud wanita cantik yang merayu laki-laki melalui mimpi untuk melakukan hubungan badan Yang menarik adalah munculnya interpretasi baru tentang citra Rilev adalah gerakan feminisme pada akhir abad ke-20 Lilev menentang patriarki menentang penindasan perempuan oleh kaum laki-laki Sisi jahat Lilev oleh beberapa pelindung feminisme perlahan-lahan dihilangkan dan keinginannya untuk independen dan otonomi diperbesar Dia juga dianggap sebagai feminisme pertama Selanjutnya Disclaimer Konten dalam video ini mungkin tidak layak untuk pengguna tertentu Apa itu Incubase? Incubase adalah sosok iblis yang mencelma dalam bentuk laki-laki Menurut sejumlah mitos dan legenda Mereka senang melakukan hubungan seksual dengan perempuan dari bangsa manusia Sementara itu Incubase yang mencelma dalam bentuk perempuan disebut Sankyubase Hubungan badan yang dilakukan Sankyubase dengan manusia bertujuan untuk mendapatkan keturunan Orang-orang kala itu menggunakan cerita ini untuk menjelaskan fenomena mimpi Barsa Incubase awalnya dikisahkan berasal dari Mesopotamia sekitar 2400 sebelum masehi Jenis iblis ini dulunya dikenal sebagai setan padai Tetapi akhirnya dianggap sebagai setan malam karena sering muncul di malam hari Ada banyak versi tentang Incubase yang bisa ditemukan di seluruh dunia Di Zanzibar, Incubase disebut popop bawa Yang dikenal suka menyerang pria dan gemar bersembunyi di balik pintu yang tertutup Taukah Anda siapa pelopor feminisme pertama di dunia yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara? Dalam konten kali ini, mata ketiga akan memaparkan sejenak tentang istri pertama Adam Yaitu Lilev peminis pertama di dunia Lilev adalah Dewi kegelapan Telah ada di dunia selama hampir 4000 tahun Adalah salah satu Dewi tertua di dunia Juga dikenal sebagai iblis malam Ada banyak teori tentang asal-usul Lilev Jika Anda ingin menggali catatan tentang Lilev Anda harus menceritakan dalam legenda Babel Atau Babylonia, Sumeria, Yehudi, atau Yunani bukan Alkitab Di antara sekian banyak cerita tentang asal-usul Lilev Yang paling populer tidak lebih dari cerita tentang dia sebagai istri pertama Adam Legenda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pasangan pertama pria dan wanita dari tanah Menurut wujudnya sendiri, yaitu Adam dan Lilev Adam adalah seorang pria cao finisme laki-laki Sikap superioritas laki-laki atau hak laki-laki untuk berkuasa atas perempuan Adam menganggap bahwa Tuhan lebih dulu menciptakan dia dari tanah Jadi berharap Lilev mematuhinya Sementara Lilev yang berpandangan peminisme Menganggap bahwa dia dan Adam sama-sama ciptaan Tuhan dari tanah dan sederajat Diceritakan Lilev yang dicipta setara dengan Adam Kerap menolak berhubungan badan dengan posisi dirinya di bawah Dirinya kerap protes terkait hubungan badan dengan posisi yang dianggapnya merendahkan dirinya Dia ingin sederajat dalam urusan badan Aku tidak akan berbaring di bawahmu Tetapi hanya di atas Karena kamu hanya cocok untuk berada di posisi bawah Sementara aku menjadi yang superior Kata Adam Lilev menjawab Kita sama satu sama lain karena kita sama-sama diciptakan dari tanah Adam yang merasa ditentang tidak tinggal diam Melalui tipu muslihat Ia berhasil membuat Lilev berada di bawah bahkan hamil Lilev yang marah menertawakan kekasaran dan kesumbungan Adam Lilev mencerca Adam Dan saat kan bergumam menyebut nama rahasia Tuhan Kemudian angkat kaki dari taman Eden dan tinggal di Laut Merah Dalam budaya agama Barat Dikatakan bahwa setiap malaikat memiliki nama rahasianya masing-masing Jika mengetahui nama rahasianya Ia dapat membuat malaikat itu melayaninya Karena itu Dalam sepuluh perintah Tuhan kepada Nabi Musa disebutkan Bahwa nama Tuhan tidak boleh disebut Setelah meninggalkan Adam dan Tuhan Lilev bagaikan kuda liar yang lepas kendali Terus mengembara antara langit dan bumi hingga berhenti di Laut Merah Karena Lilev pernah merasakan hubungan intim pria dan wanita Jadi dia pun tidak ragu-ragu berbagi tubuhnya Hubungan intim dengan binatang buas Iblis dan bahkan malaikat yang jatuh dalam perjalanannya ke Laut Merah Hubungan intim tanpa henti seperti itu Membuat Lilev melahirkan sejumlah besar anak iblis Dengan kecepatan 100 anak per hari Banyak yang berhubungan badan dengan Lilev Di antara mereka yang paling terkenal adalah Samayel Dalam demologi Yahudi Samayel merupakan pemimpin iblis yang memimpin pemberontakan di surga Samayel tidak tercatat dalam kanon Alkitab Tetapi menurut perjanjian lama dan mistisisme Yahudi Dia pernah menjadi tangan kanan Tuhan Pada awal penciptaan manusia oleh Tuhan Dimana karena Samayel memiliki kontribusi terbesar Dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengendalikan hidup dan mati manusia Oleh karena itu Samayel juga disebut malaikat maut Kita tahu Adam membuat Tuhan kecewa karena dia tidak bisa menahan godaan setan dengan memakan buah terlarang Dan di dalam Alkitab Setan yang muncul dalam bentuk ular kemungkinan besar adalah Samayel ini Legenda keduanya ini memiliki banyak kesamaan Jadi Samayel sebenarnya sangat mungkin adalah setan Malaikat pertama yang mengkhianati Tuhan Sebenarnya Lucifer bukanlah malaikat pertama yang mengkhianati Tuhan Tetapi Samayel Mengapa memberontak? Karena Tuhan meminta Samayel untuk sujud kepada Adam dan tunduk padanya Namun Samayel tidak senang Mengapa aku malaikat yang tercipta dari api suci harus berlutut dan menyembah sosok manusia yang terbuat dari tanah? Kata Samayel dalam hati Setelah itu Samayel memilih jalan yang sama sekali berbeda dari para malaikat Sampai dia bertemu Lilev Setelah Lilev meninggalkan taman Eden Adam mengadu kepada Tuhan Tuhan tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi Jadi kali ini tulang rusuk Adam digunakan untuk menciptakan manusia Yang pada dasarnya memecahkan masalah kesetaraan Maka lahirlah hawa yang kita kenal itu Pada saat yang sama Lilev juga bertemu Samayel dalam perjalanan ke Laut Merah Meski Lilev istri malaikat jatuh Samayel Tapi dia terus berhubungan intim dengan makhluk di sekelilingnya Dan melahirkan anak iblis dengan kecepatan luar biasa Legenda mengatakan bahwa Lilev terus melahirkan anak bukan karena cinta Tetapi karena dia menyukai anak-anak Lilev terus melahirkan keturunannya untuk memastikan legitimasi eksistensinya Dan kemarahannya terhadap Adam dan Tuhan juga menyembunyikan kemuliaannya sebagai seorang wanita semestinya Dia mulai membantai keturunan Adam dan bersumpah untuk menjadikan seluruh tanah itu sebagai keturunannya Bukan pencipta atau Adam dan manusia sesuai kehendak Tuhan Ketika Lilev membantai keturunan Adam Adam hanya bisa menangis dan terus berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan pembunuhan itu Keberutalan Lilev yang suka membunuh membuat Adam gelisah setiap malam Dia tidak menyangka bantan istrinya akan menjadi iblis wanita yang ganas Akhirnya Tuhan menanggapi permintaan Adam Dia mengirim tiga malaikat ke Laut Merah untuk menghentikan Lilev yang terus membantai keturunan Adam dan memintanya kembali Jika tidak, maka seratus keturunannya akan mati setiap hari Seratus hari Ini adalah anak yang bisa dilahirkan Lilev dalam satu hari Para malaikat menemukan Lilev di tengah Laut Merah Malaikat tidak mengecam Lilev Hanya memintanya untuk kembali bersama mereka dan menyampaikan kehendak Tuhan Namun sayang, Lilev menolak kembali bersama malaikat dan terus membunuh keturunan Adam Tindakan Lilev kali ini benar-benar membuat marah Tuhan Dan ketiga malaikat mulai melawan Lilev setelah mendapatkan persetujuan Tuhan Mereka mulai membantai keturunan Lilev Ratusan nyawa setiap hari berakhir di tangan ketiga malaikat ini Meskipun semua orang sederajat dihadapan Tuhan Tetapi mahluk-mahluk yang tidak diakui oleh Tuhan ini tidak seberuntung itu Menyaksikan anak-anaknya mati dan mengenangi seluruh gunung dengan darah Lilev yang terpojok Terpaksa membuat perjanjian dengan malaikat Kedua belah pihak tidak boleh saling mencelakai keturunan masing-masing Tidak lama setelah perjanjian dibuat Tuhan sepertinya masih tidak bisa memaafkan pengkhianatan Lilev Hingga akhirnya dibawah desakan ketiga malaikat Lilev yang tidak tahan siksaan Kemudian melompat ke laut merah bermaksud mengakhiri semuanya Karena Lilev adalah ciptaan Tuhan dan dianugerahi dengan kekuatan hidup abadi Jadi Lilev yang tidak memiliki keinginan untuk hidup lagi Tetapi tidak bisa mati setelah terjun ke laut merah Jadi dia terus mengambang dan tenggelam di atas laut seperti ini Perang di Surga Tuhan yang lebih dulu menciptakan malaikat Kemudian menciptakan manusia dari tanah Namun karena Tuhan terlalu memanjakan umat manusia Menempatkan posisi manusia lebih tinggi dari malaikat Sehingga Lucifer dan sejumlah malaikat lain tidak puas dengan manusia Yang lebih inferior lebih dikasihi Tuhan Lucifer dan malaikat lain kemudian memberontak Lucifer adalah malaikat dengan status tertinggi dalam kerajaan surga Dan salah satu asisten Tuhan yang paling kuat Tetapi karena Tuhan tiba-tiba meminta para malaikat Tidak hanya harus mematuhi perintahnya Tetapi juga tunduk kepada Adam Namun karena kesembungannya merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada Adam Ia pun menolak untuk mematuhi perintah Tuhannya Maka Lucifer diusir dari surga Membantahnya Lucifer menjadi asal-usul terjadinya dosa pertama kali Setelah Lucifer dibuang dari surga Maka namanya berubah menjadi satan Satan merupakan iblis neraka yang memiliki kekuatan sangat kuat Lebih kuat dari semua iblis yang ada di neraka Ia pun menaruh dendam kepada manusia Dan memutuskan untuk menjerumuskan manusia Untuk melakukan dosa agar masuk ke dalam neraka Perang malaikat berakhir tiga hari kemudian Semua malaikat pemberontak jatuh ke neraka Karena kekalahan Lucifer Lucifer menarik Lilev dari Laut Merah sebelum jatuh ke neraka Lilev kehilangan kesempatan untuk mendekati Tuhan lagi Lilev dan Lucifer menaklukkan semua iblis yang ada di neraka Dan sejak itu Lucifer menjadi raja di neraka Setelah itu dia menciptakan dunia baru bersama Lilev Ketika Lucifer membuka pintu dunia baru Kematian, penyakit dan iblis yang tak terhitung jumlahnya Mulai membanjiri dunia manusia Dan sejak itu konfrontasi antara malaikat dan iblis pun tidak pernah berhenti Sejak dia jatuh ke neraka Lilev harus selalu bersama iblis selamanya Pada abad pertengahan Orang-orang menganggap bahwa anak-anak Lilev adalah incubus yang legendaris Pada abad pertengahan Para biarawan menganggap Lilev dan anak-anaknya sebagai musuh asketisme Karena mereka akan menggoda pria dalam mimpi mereka dan menyerap energi mereka Tetapi ini sebenarnya jauh lebih kecil dari sepersepuluh ribu kemampuan Lilev yang sesungguhnya Di era ketika perburuan penyihir populer Para penyihir menganggap Lilev sebagai dewa pelindung Karena citranya yang merosot dalam agama Kristen Orang-orang percaya dia menemukan ilmu hitam dan dia juga penyihir pertama di dunia Sebelum Lilev meninggalkan Tuhan Dia disebut ibu dari segala anak-anak setan Setelah memberontak melawan Tuhan Dia digambarkan sebagai hantu malam Dapat dilihat bahwa di bawah kekuasaan Tuhan Siapapun harus tunduk di bawah perintahnya Meski Lilev tidak secara resmi dimasukkan dalam kanon agama Kristen Tetapi namanya tidak pernah hilang dalam kitab klasik lainnya Lilev juga telah menjadi iblis dan ratu malam yang sesungguhnya selama ribuan tahun Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video makhluk Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton